oke masih kembali dengan kulis jadera selalu yang nongkrong di youtube sekembar oke di video kemarin saya telah menunjukkan kepada kalian bagaimana proses rendering dari jembatan untuk lomba KCI dan sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana bentuk atau posisi area kerja dari lomba KCI baja canai dingin jadi disini kemarin adalah bentuk dari tempat kerja atau tempat perakitan dari jembatan baja canai dingin disini kemarin kami merujuk ke lomba KCI pada tahun 2015 di Universitas Cresten Maranata itu benar seperti ini tapi untuk yang lomba KCI tahun 2016 yang di Politeknik Negeri Sriwijaya itu bentuknya tidak seperti ini jadi yang kemarin itu bentuknya kayu dan jumlahnya itu 4 sedangkan yang ini ada tumpuannya kemudian disini ada besi-besinya atau tumpu-tumpuannya nah untuk ukuran dari tempat kerja sendiri itu biasanya sudah tercantum pada Tor nanti lebarnya seberapa, panjang seberapa nah disini saya akan lebih menunjukkan kepada kalian bentuk dari perancanya seperti ini seperti ini ini digunakan untuk tumpuannya tumpuan terjembatannya dan ini digunakan untuk tempat pekerja untuk merakit jembatannya nanti base-nya disini dikasih flat seperti ini kemudian jembatannya disini dikasih kemudian jembatannya itu ditaruh di video yang tutupnya kemarin kemudian jembatannya itu ditaruh di video yang tutupnya kemarin atasnya sini itu kalau yang tahun 2015 kalau untuk tahun ini kemungkinan hampir sama mungkin dan juga loading frame nya itu yang tahun 2016 itu cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena hanya menggunakan loading frame berupa ya kalau disebut loading frame bukan loading frame ya hanya beban jadi balok-balok besi itu dinaikkan di jembatannya sebagai beban nah kurang lebih bentuknya seperti ini kemudian disamping sini tuh base-nya ada ada seperti garis police line nya untuk police line nya untuk membatasi aduh kok begini ya left oke ada garis police line nya untuk membatasi si pekerja nya agar pekerja tidak keluar dari area nya nah base nya seperti ini kalau kalian yang belum tahu kalau kalian sudah pernah survei ke tempat KJI mungkin sedikit banyak sudah mengetahui seperti ini nanti hasil akhirnya akan jadi seperti nah akan jadi seperti ini kalau kalian ingin tahu kalau kalian ingin mencontoh model-model nya karena di sini saya hanya menunjukkan area kerja nya saja bentuknya seperti ini kalau kalian ingin mencontoh model-model nya karena bagi kalian yang belum sempat survei ke sana ke tempat KJI mungkin kalian bisa lihat video ini untuk melihat bagaimana bentuk perancangan nya seperti itu nanti bisa kalian gunakan untuk merancang metode pelaksanaan kalian seperti apa metode pelaksanaan yang akan kalian gunakan karena metode pelaksanaan itu sangat krusial sekali ya dan juga masuk ke penelian oke mungkin cukup itu berbagi ilmunya terkait KJI atau metode pelaksanaan nya bagi kalian yang ingin lebih mengetahui detail nya bisa kalian kontak aja di kolom komentar di bawah video nya oke cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati